Seorang kakek ditemukan tewas di ladang dekat rumahnya. Korban bernama Sahnawi, seorang kakek berusia 80 tahun. Pada awal ditemukan, kondisi korban sangat mengenaskan. Kepala korban pecah, bagian muka dan kedua lengan karennya mengalami luka bacok parah. Pembunuhan yang terjadi di Dusun Regis, Desa Manding Timur, Kecamatan Manding Sumerb ini sontak mengegarkan masyarakat sekitar. Menurut Satmiko, kepala desa setempat, pada pukul 8 malam korban ditemukan tergeletak berlumuran darah di ladang jagung. Jarak ladang jagung tersebut dengan rumah korban hanya sekitar 50 meter. Sebelumnya, menurut keterangan warga, korban masih terlihat mengikuti tahlilan di tetangga sebelah rumahnya. Untuk keperluan penyelidikan, polisi langsung memasang garis polisi di tempat kejadian perkara. Sementara itu, AKP Bambang Adi Winerno, Kapolsek Manding mengatakan, sementara dugaan motif penyebab pembunuhan itu adalah dendam. Sebelumnya, sempat tersiar kabar jika kematian korban adalah akibat dugaan memiliki ilmu hitam. Namun, Bambang tidak berkomentar tentang hal itu. Dari Sumeneb, Didi Istiabudi memberitakan. Terima kasih. Terima kasih.